Intro Ya teman-teman hari ini ada lagi ini catatan dari Ustadz Malik Ferguson Dia kirimkan ke saya dengan maksud ya dia ingin minta saya untuk men-share Perdebatannya ini dengan orang-orang gitu Kalau Ustadz Malik Ferguson ini dia mempunyai metode dalam berdebat yaitu Mempertanyakan iman mereka ya dari Quran dia banyak berfokus ke situ Sedangkan saya metode saya adalah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mengenai kekristenan Ada banyak macam-macam ya tipe orang dalam berdebat ya masing-masing mempunyai cara sendiri Untuk memperkenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan Dan dari Bapak Ustadz Malik Ferguson begitu dia ingin dipanggil Saya akan sebarkan ya saya akan coba perdengarkan kepada teman-teman Sedikit ya suplikan dari perdebatannya dengan orang-orang Ya terima kasih semoga menjadi berkat Hey BF Bang Ferguson Jangan mutar-muter kata tok Ayo buktikan VN Voice note Voice note Jangan pengecut goblok Hehehe Apakah Bapak pura-pura tidak tahu Atau Bapak sedang bersandiwara gimmick bertakiah Bapak sedang bertakiah Dari tadi saya ini VN Dan orang lain bisa mendengarkan VN saya Jadi di dalam surah Al-Anam itu Ayat 101 Allah tidak bisa punya anak kalau tidak punya istri Istri disitu Dalam kata mahan bahasa Arabnya itu Sohihab Sohihab itu kayak Sohib partner Pendamping Pendamping tetapi merujuk kepada sifat feminim Perempuan Jadi sangat pas oleh para penerjemah Quran ke dalam bahasa Indonesia Diterjemahkan menjadi kata istri Istri Itu pas Karena apa? Ini merujuk kepada partner Pendamping Untuk menemani Allah Ya Mendampingi Allah Supaya bisa membuat anak Dan itu bersifat feminim Jadi sangat pas itu diterjemahkan kepada kata istri Makanya disitu dikatakan Bagaimana mungkin Allah bisa punya anak Sedang dia tidak punya istri Yang butuh istri Baru bisa punya anak Itulah yang berkelamin laki-laki Contohnya Bapak Contohnya saya Alhamdulillah saya berkelamin laki-laki Saya jadi imam Nanti suatu saat kelak ya Doakan Bapak Bapak tidak bisa punya anak kandung Kalau tidak bergaul dengan istrinya Kalau tidak punya istri Begitu loh Kalau tidak membuahi rahim istrimu Gitu loh Karena fungsi kelamin Allah Dan fungsi kelaminmu Sangat baik dan normal Dan itu juga alasan Kenapa di dalam Quran Surah An-Najam Ayat 19-20 Ternyata orang-orang musrik Orang-orang pagan kurais Sudah lebih dulu Mengimani Allah Dan mereka sangat yakin dengan keimanan mereka Bahwa Allah ditempatkan sebagai dewa Dengan otoritas tertinggi Yang disembah melalui mediator Hajar aswat Oleh pagan-pagan kurais Yang kemudian dipungut Dimodifikasi Dan dilestarikan oleh agamamu Yaitu Islam Begitu Pak Jadi ternyata Allah itu Fungsi kelaminnya benar-benar Normal Dan baik gitu loh Makanya dia bisa membuahi istrinya Sampai Allah itu punya Tiga anak perempuan Bernama Manat Azah Lata Itu Tetapi Disini ada alibi yang tidak masuk akal Apa alibinya? Jelas Di dalam Quran Surah Az-Zukruf Ayat 15 Gak usah Az-Zukruf dulu deh Ayat 15 Masih dalam surah yang sama An-Najam Ayat 27 Disitu jelas Ada alibi yang mengatakan bahwa Manat, Azah, dan Lata itu adalah Nama-nama malaikat Katanya itu adalah Pelayan-pelayan Allah Utusan-utusan Allah Hamba-hamba Allah Yaitu adalah malaikat Sekarang saya tanya ke kamu Pak Semoga kamu punya akal sehat untuk menjawab Mana ada malaikat yang namanya Manat, Azah, Lata Pernah kamu ketemu malaikat Atau beriman kepada malaikat Di dalam Islam yang bernama Manat, Azah, dan Lata Tidak ada Itu cuma alibi Alibi atau bentuk penyangkalan terhadap keimanan orang-orang Tagankurais Sukunya Muhammad Ya rasnya Muhammad Untuk menyangkal keimanan mereka Bahwa mereka itu mengimani Allah Yang berkelanjir Ferguson goblok Ferguson tolol Apa buktinya kalau menyembah batu Kamu kalau beraninya BN sama perempuan Terus kamu mau mengeluarkan dalil Surat An-Am Surat Al-Ikhlas Coba sama aku ayo langsung Langsung sama aku Bisa kamu menakliknya Apa dari satu perkataan Satu perkataan Maksud nisbatnya ke siapa Kalau kamu pinter Kamu berani Ayo Oh Ceramah Tosia Tosia apaan Tosia kamu penyesatan Mana ada Tuhan Yesus Nasi Hidayah Yesus itu dilahirkan di dunia Mati dibunuh Mana ada Nasi Hidayah Ini tololnya semakin Ditunjukkan aja Kamu Ferguson Bilang Tosia Tosia Yesus Nasi Hidayah Yesus itu Orang yang dilahirkan Terus Mati Matinya juga terbunuh Apa bisa ngasih Hidayah Nasi pertolongan dirinya Sendirinya aja gak bisa Otak kamu Otak tempe Sama otak domba Masih jadi satu aja Bilang pakai akal sehat Otak kamu gak sehat Ferguson Apakah Bapak tahu Atau Bapak sedang bersandiwara Gimik bertakiyah Bapak sedang bertakiyah Dari tadi saya ini VN Dan orang lain Bisa mendengarkan VN saya Jadi Di dalam Surah Al-Anam itu Ayat 101 Allah Tidak bisa punya anak Kalau tidak punya istri Istri disitu Dalam kata Arabnya Dalam terjemahan Bahasa Arabnya Itu Sohihab Sohihab itu kayak Sohib partner Pendamping Pendamping Tetapi merujuk kepada Sifat feminim Perempuan Jadi sangat pas Oleh para penerjemah Quran ke dalam bahasa Indonesia Diterjemahkan menjadi Kata Istri Istri Itu pas Karena apa? Ini merujuk kepada Partner Pendamping Untuk Menemani Allah Mendampingi Allah Supaya bisa Membuat anak Dan itu bersifat Feminim Jadi sangat pas Itu diterjemahkan Kepada Kata Istri Makanya disitu Dikatakan Bagaimana mungkin Allah bisa punya anak Sedang dia Tidak punya istri Yang butuh istri Baru bisa punya anak Itulah yang berkelamin Laki-laki Contohnya Bapak Contohnya saya Alhamdulillah Saya berkelamin Laki-laki Saya jadi imam Nanti suatu saat Kelak ya Doakan Mbak Bapak Tidak bisa Punya anak kandung Kalau tidak Bergaul dengan Istrinya Kalau tidak Punya istri Begitu loh Kalau tidak Membuahi Rahim istrimu Gitu loh Karena fungsi Kelamin Allah Dan fungsi Kelaminmu Sangat baik Dan normal Dan itu juga Alasan kenapa Di dalam Quran Surah An-Najam Ayat 19-20 Ternyata Orang-orang Musrik Orang-orang Pagan Kurais Sudah lebih dulu Mengimani Allah Dan mereka Sangat yakin Dengan keimanan mereka Bahwa Allah Ditempatkan sebagai dewa Dengan otoritas tertinggi Yang disembah Melalui mediator Hajar Aswad Oleh Pagan-Pagan Kurais Yang kemudian Dipungut Dimodifikasi Dan dilestarikan Oleh agamamu Yaitu Islam Begitu Pak Jadi ternyata Allah itu Fungsi kelaminnya Benar-benar Normal Dan baik Gitu loh Maknanya dia bisa Membuahi istrinya Sampai Allah itu Punya tiga anak Perempuan Bernama Manat Azah Lata Itu Tetapi Disini ada alibi Yang tidak masuk akal Apa alibinya Jelas Di dalam Quran surah Az-Zukruf Ayat 15 Gak usah Az-Zukruf dulu deh Ayat 15 Masih dalam surah yang sama An-Najam Ayat 27 Disitu jelas Ada alibi Yang mengatakan bahwa Manat Azah Dan Lata Itu adalah Nama-nama Malaikat Katanya itu adalah Pelayan-pelayan Allah Utusan-utusan Allah Hamba-hamba Allah Yaitu adalah Malaikat Sekarang saya tanya ke kamu Pak Semoga kamu punya akal sehat Untuk menjawab Mana ada Malaikat Yang namanya Manat Azah Lata Pernah kamu ketemu Malaikat atau beriman Kepada Malaikat Di dalam Islam Yang bernama Manat Azah Dan Lata Tidak ada Itu cuma alibi Alibi atau bentuk Penyangkalan terhadap Keimanan orang-orang Tagan Quraish Sukunya Muhammad Ya rasnya Muhammad Untuk menyangkal Keimanan mereka Bahwa mereka itu Mengimani Allah Yang berkelami Laki-laki Fungsi kelaminya Baik dan normal Ya tidak seperti Bapak nih Bapak kayaknya kesepian Cik Ferguson 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 Apa buktinya Kalau menyembah batu Kamu Kau beraninya VN sama Perempuan Terus kamu Mau mengeluarkan Dalil Anam Surat Anam Surat Aliklas Coba Sama aku Langsung Langsung sama aku Bisakah kamu Menakliknya Apa dari Satu perkataan Satu perkataan Maksud Nisbatnya Kesiapa Kalau kamu pinter Kamu berani Ayo Oh Cerama Tosia Tosia apaan Tosia kamu penyesatan Mana ada Tuhan Yesus Ngasih hidayah Yesus itu dilahirkan Di dunia Mati Dibunuh Mana ada Ngasih hidayah Ini tololnya Semakin Ditunjukkan aja Kamu berhuson Bilang Tosia Tosia Yesus Ngasih hidayah Yesus itu Orang yang dilahirkan Terus Mati Matinya juga Terbunuh Apa bisa Ngasih hidayah Ngasih pertolongan dirinya Sendiri aja Nggak bisa Otak kamu Otak tempe Sama otak domba Masih jadi satu aja Bilang Pak pakai akal sehat Otak kamu Nggak sehat Ferguson Pak Romli Apa yang ingin Bapak tunjukkan ke saya Apa yang ingin Berusaha Bapak Sampaikan ke saya Saya ini Dari tadi Sudah VM Kenapa Bapak masih Pura-pura Tidak dengar Ah sudahlah Bapak ini Kebanyakan Bercanda Gimik Tak kiasan Diwara Males nih Saya sama Bapak Romli Nih Nggak ada Serius-seriusnya Saya kan Pengen diskusi Pak Masa diskusi Bapak Tidak berani Ini kan Kitab Bapak Saya kan Hanya sebagai Anggaplah Ustadz muda Yang ingin Bertausia Mencerahkan Memberikan siraman Rohani Kepada Jiwa-jiwa Yang tersesat Dan jiwa-jiwa Kesepian Seperti Bapak Ini Cie Bapak Kesepian Nih Kurang Dijama Istri Nih Tapi kalau Allah Beda Kalau Allah Tidak Sama Dia adalah Sesosok Yang berkelamin Laki-laki Yang sangat Perkasa Sehingga Dia mampu Membuahi Istrinya Mampu Mempunyai Tiga Anak Perempuan Tiga Keterunan Yang cantik-cantik Dewi-dewi Bintang-bintang Yang bernama Manat Aza Dan Lata Manat Itu anak Bontot Bapak Punya anak Bontot Berapa Pak Pak Kalau Cuman Satu Berarti Bapak Kurang Bahagia Bukan Keluarga Bahagia Itu Enggak Kayak Allah Kalau Allah Keluarganya Bahagia Punya Anak Tiga Perempuan Semua Lagi Cantik-cantik Seneng Ferguson Kan Sudah Aku Bilang Gunakan Otak Intel Anda Ketika Anda Menyadari Tuhan Anda Mati Tersalip Terkutuk Di Kayu Salip Ya Siapa Yang Menahan Langit Supaya Tidak Runtuh Ketika Tuhan Anda Mati Anda Bayangkan Ketika Di Bumi Ini Oksigen Diambil Atau Hilang Dari Peredaran Dua Jam Saja Ketuhan Anda Sedang Menetek Kepada Ibunya Apa Yang Terjadi Pada Bumi Ini Manusia Akan Menggelepar Gelepar Kesakitan Ketika Oksigen Yang Harusnya Kita Hidup Kedalam Paru-paru Kita Menghilang Dikarenakan Tuhan Sedang Tidur Karena Habis Menetek Pada Ibunya Gunakan Otak Intel Anda Ketika Tuhan Sedang Mengeluarkan Kotoran Atau Defekasi Mengedan Pula Karena Terjadi Pengerasan Pengerasan Pada Kotorannya Bagaimana Ketika itu Tuhanmu Mengalami Ambein Siapa Yang Mendetakkan Jantung-jantung Manusia Bahkan Binatang Ketika Tuhan Sedang Sakit Ambein Tentu Akan Mati Dalam Hitungan Sepuluh Detik Saja Ketika Jantung-jantung Manusia Berhenti Ferguson Gunakan Otak Intel Anda Memahami Ajaran Yang Anda Percaya Bukan Yang Anda Imani Tapi Yang Anda Percaya Silahkan Assalamualaikum Selamat pagi Pak Jagat Cakra Jaya Namanya Jagat Cakra Jaya Pak Ini masih pagi Monggo Diminum dulu Kencing Ontah Sama air Zamzamnya Mungkin Supaya Peredaran Darah Yang keotak Bapak Bisa lancar Kalau minum Kencing Ontah Dicampur Air Zamzam Saya ini Pak Niatnya Hanya Bertausiah Memberikan Pencerahan Serta Siraman Rohani Kepada Anda Masih tersesat Dan dilema Terhadap Ketuhanannya Sendiri Terhadap Allah Sendiri Yang mana Ternyata Dalam Kitabmu Yang selama ini Kalian berusaha Tutup-tutupi Sebagai Aib Atau Tabiat Allah Itu Ternyata Berkelamin Laki-laki Kita itu Berdebat Berdialog Saya Bertausiah Menggunakan Dalil Bukan Cuma Asal Mana Ngaten Goblok Tolol Bego Pak Kita ini Orang-orang Pendidikan Bapak Pendidikan Saya Pendidikan Jangan Begitu Emang Gak Malu Sama Pendidikannya Kamu Pendidikan Tapi kok Ngomonganmu Mulutmu Kayak orang Kolong Jembatan Kan Bikin Malu Aib Diri Sendiri Menghina Diri Sendiri Sudah Tahu Dirinya Sendiri Hina Malah Dihina Lagi Dengan Perbuatan Ya Jadi Tambah Hina Gitu Bapak Jangan Kayak Sinandar Kalau Sinandar Memang Mulutnya Udah luar biasa Gak terkontrol Itu Liar Mulutnya Ngomongnya Gak tertata Ngomongnya Gak pake aturan Gak pendidikan Ngatain saya Wadus Gombel Saya dikatain Orgil Dikatain Pake Kancun Surgan Tirok Kan mulutnya Gak pantas Kayak begitu Pak Emosi Emosi Tapi tetep Lisan ini Harus dijaga Karena Lisanmu Ini adalah Harimaumu Begitu Jangan Kayak si Pedagang Kaos Itu Nandar Dia Saya Ini Saya Minta Ajarin Malah Dia Maki-maki Saya Kan Ketahuan Dia Panik Ah Emang Itu Gak ada Apapanya Skip Itu Pak Pedagang Kaos Doang Itu Ya Gak Usah Dianggap Bapak Jangan Meniru Sifatnya Dia Memang Dia Itu Mulutnya Emang Gak Tertata Orang Pendidikan Ngakunya SHMH Tapi Mulutnya Kayak Kolong Jembatan Itu Orang Kolong Jembatan Aja Mulutnya Gak Sedikit Rezeki Suka Bagi-bagi Gitu Supaya Gak Kelaparan Sama-sama Makan Sama-sama Manusia Gitu Makanya Saya Tadinya Kalau Misalkan Sinander Itu Bisa Baca Bahasa Ibrani Saya Mau Minta Ajar Mau Sedekah Saya Beli Kaos Dia Gitu Siapa Tau Lumayan Bisa Buat Ngasih Makan Anak Istrinya Ngasih Nafkah Biaya Sekolah Keperluan Hidup Bayar Beli Strik Beli Cabai Kan Semua Itu Pake Biaya Pak Gitu Jangan Ditiru Pak Oke Jadi Begini Pak Berhentilah Menggunakan Kata-kata Makian Seperti Tolol Gop Lalu Bagaimana Bu Dengan Hadis Yang Mengatakan Bahwa Allah Memasukkan Kakinya Kenraka Ini Masih Sehubungan Dengan Ayat Quran Surah Kaf Ayat 30 Allah Memasukkan Kakinya Kenraka Sekarang Saya Kalau Allah Punya Kaki Apakah Dia Punya Selangkangan Lalu Kalau Allah Punya Selangkangan Allah Memasukkan Selangkangannya Kenraka Terbakar Secara Hina Tersiksa Secara Hina Hanya Untuk Memenuhi Dan Menambah Isin Raka Hello Boleh Saya Tanya Bu Akal Sehat Dimana Logikamu Dimana Akal Warasmu Dimana Digadein Ini Kalau Cuma Modal Imani 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 Ya Allah Menurut Hadis Dan Masih Ada Kaitannya Dengan Kaf Ayat 30 Menjadi Selangkangan Punya Selangkangan Dan Menjeburkan Selangkangannya Dibakar Selangkangannya Di dalam Neraka Tuhan Macam Apa Yang Seperti Itu Ya Itu Tuhan Itu Yang Kamu Imani Tuhan Jadi Manusia Sebagaimana Yang Ada Dalam Quran Surah Mariam Ayat 17 Roh Kami Roh Allah Wujud Allah Adalah Roh Yang Berkelami Laki-laki Menjadi Manusia Lalu Kemudian Dia Menunjukkan Kasih Sayangnya Kepada Manusia Dia Berkorban Jiwa Dan Raga Dia Berkorban Sebagai Kemanusia Untuk Menunjukkan Bahwa Inilah Sesembahan Inilah Penciptamu Dia Hadir Di Tengah Tengah Dia Tidak Malu Tuhan Turun Ke Bumi Jadi Manusia Islam Heran Terheran Tuhan Kok Turun Ke Bumi Tuhan Tersiksa Tapi Kiliran Tuhan Allah Mu Jadi Selangkangan Terbakat Tersiksa Terhina Islam Bangga Pura-pura Tidak Tau Untuk Malu Apa-apaan Seperti Ini Parameter Ganda Ini Menyedihkan Kalian Itu Sebenarnya Kalau Tuhan Tidak Bisa Turun Jadi Manusia Maka Gugatlah Allah Setiap Malam Menurut Hadis Setiap Malam Allah Turun Muhammad Sendiri Berkata Rob Setiap Sepertiga Malam Turun Hanya Untuk Mengumpulkan Duit Arisan Hanya Untuk Mengumpulkan Doa Jadi Allah Setiap Malam Turun Untuk Mengumpulkan Doa Dia Turun Ke Langit Bumi Hanya Untuk Mengumpulkan Doa Gitu Sementara Di dalam Kaf Ayat 16 Dinyatakan Dengan Jelas Allah Lebih Dekat Daripada Urat Leher Sekarang Kalau Emang Allah Lebih Dekat Daripada Urat Leher Ngapain Lagi Allah Harus Turun Ke Langit Bumi Hanya Untuk Mengumpulkan Duit Arisan Mengumpulkan Doa Ngapain Kan Allah Sudah Lebih Dekat Daripada Urat Leher Nah Ini Dia Ini Yang Saya Bilang Konsep Tauhid Sangat Amburadul Dan Tidak Bisa Dijelaskan Secara Nalar Dan Logika Di dalam Quran Surah Al-Araf Ayat 54 Yunus Ayat 5 Ar-Rat Ayat 3 Ar-Rat Ayat 2 Taha Ayat 3 Disitu Mengatakan Allah Bersemayam Di dalam Arsi Ya Allah Bersemayam Di Arsinya Tetapi Menur Hadis Dikatakan Allah Setiap Malam Turun Ke Langit Bumi Dia Mengumpulkan Duit Arisan Es Mengumpulin Doa Terus Ada Lagi Dalam Quran Surah Ayat 16 Allah Lebih Dekat Daripada Urat Leher Ini Yang Benar Gimana Ada Berapa Allah Sebenarnya Yang Kalian Sembah Ada Allah Yang Bersemayam Ada Allah Yang Turun Ke Langit Bumi Ada Allah Yang Lebih Dekat Daripada Urat Leher Konyol Apa Jangan Jangan Satu Tambah Satu Tambah Satu Sama Dengan Satu Nah Ini Akidah Dan Ajaran Tauhid Itu Tidak Bisa Dijelaskan Dengan Akal Tidak Bisa Kenapa Karena Yang Mengimani Tauhid Itu Ajaran Tauhid Islam Kalau Tauhid Orang Yahudi Dan Orang Kristen Beda Tauhid Orang Islam Memang Benar Harus Benar Hanya Di Imani 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 Jurus Bangungkas Dengan Perkataan Goblok Padahal Menyatakan Dirinya Emang Mereka Pikir Ini Tidak Didengar Orang Banyak Ngapa Didengar PN Ini Jadi Dalilnya Gak Punya Dalil Lagi Hanya Satu Satunya Dalil Yaitu Dengan Goblok Tol Emang Jaman Sekarang Orang Bisa Mau Jadi Mu'alap Digoblok Goblok Kaga Sekarang Jamannya Internet Jaman Terbuka Gak Bisa Digoblok Goblok Dari Mu'alap Justru Yang Dari Islam Sekarang Wadamurtan Karena Islam Ini Sudah Kehabisan Dalil Dibongkar Semua Sama Muhammad Kece Semah Batu Muhammad Kece Pernah Dulu Jadi Tau Gak Bisa Dibongin Lagi Makanya Yang Belum Mu'alap Yang Belum Cium Batu Gak Usah Dah Muhammad Kece Udah Ngalamin Nih Saya Bagitahu Nih Bahwa Itu Adalah Kemusrikan Jagat Jagat Aja Yang Belum Tau Itu Kasian Ferguson Yang Tolol Kalau Kamu Mau Tosia Berdalil Silahkan Ayo Tunjukkan Ayat Yang Mengatakan Kalau Tuhan Allah Itu Berkelamin Lagi Lagi Dalilnya Tunjukkan Terus Dalilnya Menyembah Batu Itu Apa Katanya Ngerti Islam Kamu Itu Kan Orang Kafir Mutlak Bahasa Kamu Ini Kan Jelas Bahasa Orang Da'waran Aku Tanya Itu Aja Mana Dalilnya Tuhan Allah Itu Berkelamin Laki-laki Tunjukkan Sama Aku Kamu Baca Ayatnya Langsung Ya Langsung Baca Ayatnya Nanti Kita Taklik Bareng-bareng Kita Tafsir Bareng-bareng Ya Kalau Kamu Ngerti Kamu Tidak Usah Ngomong Kencing Air Kencing Ini Kan Kamu Cuma Peralian Bahasanya Rambut Minum Air Kencing Ontah Air Kencing Ontah Yang Kamu Bahas Orang Islam Sudah Ngawur Air Kencing Ontah Pun Kalau Niatnya Dipakai Obat Kan Jelas Manfaat Tapi Kan Tidak Diminum Kayak Kamu Setiap Hari Otak Domba Kamu Konsumsi Darah Domba Kamu Konsumsi Tiap Hari Jadi Kamu Jangan Soan Tosia Tosia Apa Dalilnya Kamu Pakai Tosia Itu Apa Sekarang Aku Tanya Tunjukkan Yang Kamu Bilang Ayat Allah Itu Bertuhan Berkelamin Laki-laki Itu Dari Dulu Kamu Udah Bisa Jawab Nanti Bisa Kamu Baca Itu Sedangkan Kamu Tidak Tahu Kalimat Pertama Apa Yang Dimasuk Kalimat Awal Kalimat Khabar Kamu Tidak Ngerti Kamu Hanya Bisa Terjemahan Coba Aku Pengen Tahu Ini Karena Ngetes Otak Kamu Yang Tolol Orang Tolol Kamu Bisa Baca Terjemahan Injil Kamu Itu Tujuk Kehebatan Injil Kamu Jangan Ngomong Al-Quran Kamu Tahu Kamu Orang Tolol Ngomong Al-Quran Betul Pak Saya Itu Kadang Heran Loh Sama Mereka Saya Dan Bapak Ini kan Kita Sama Niatnya Bertausia Memberitakan Hak Yang Hak Dan Memusnahkan Yang Batil Tapi Kenapa Kok Malah Mereka Menghina Kita Mengatai Mereka Seperti Inilah Perlakuan Orang Orang Farisi Orang Saduki Orang Orang Munafik Pada Zaman Ketika Para Nabi Nabi Memberitakan Nubuat Kedatangan Mesias Kedatangan Tuhan Begitu Makanya Mereka Semua Menghujat Kita Ya Memang Begitu Ketika Memberitakan Hak Dan Memusnahkan Yang Batil Mereka Orang Orang Yang Gersang Hatinya Gersang Jiwanya Gelap Matanya Gelap Akalnya Buntu Pikirannya Mereka Menganggap Kita Bahwa Kita Ini Salah Padahal Kita Hanya Mengabarkan Yang Hak Dan Yang Memang Pasti Akan Dihujat Pasti Kita Harus Siap Siap Mental Ketika Kita Akan Dimaki Dan Dikata Katain Begitu Sebenarnya Orang Yang Selalu Berada Di Dalam Kebenaran Itu Dia Akan Selalu Dimusuhi Oleh Kegelapan Sama Seperti Yang Kita Alami Saat Ini Mereka Yang Kepanasan Kebakaran Jenglot Lalu Mereka Kesurupan Kejang Salto Takiyah Nah Itu Istighfar Sabar Sabar Pak Nyebut Pak Sebutlah Nama Tuhanmu Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhanmu Yang Telah Menciptakan Dari Segumpal Darah Dialah Tuhan Yesus Istighfar Pak Sebut Namanya Pak Maka Hatimu Akan Damai Insya Insya Yesua Hatimu Akan Berada Dalam Kedamaian Jiwamu Tidak Gersang Dan Kamu Akan Mendapatkan Rahmat Juga Hidayah Dari Tuhan Yesus Bukan Malah Kejedot Pintu Hidayah Allah Oke Jadi Apa sih Yang sebenarnya Ingin Bapak Buktikan Ke saya Apa Yang Ingin Bapak Sampaikan Ke saya Dengan Mengatakan Saya Ini Tolol Saya Bego Saya Goblok Itu Tujuannya Apa Memang Saya Ini Harus Bersabar Ya Jika Tuhan Menciptakan Cobaan Atau Ujian Untuk Manusia Maka Islam Adalah Wujud Ujian Atau Cobaan Yang Tuhan Ciptakan Itu Kenapa Karena Susah Sekali Bagi Kalian Ini Diajak Bicara Baik Baik Kalau Kalian Kepanasan Mendengar Tausia Saya Ya Ya Gak Usah Didengerin Tapi Gak Usah Maki Maki Juga Gitu Saya Bukannya Apa Saya Tidak Emosi Saya Diajarkan Untuk Mengasihi Sesama Manusia Ya Tidak Membunuh Sesama Manusia Tanpa Alasan Ya Ya Sabarlah Tidak Perlu Kamu Marah Marah Emosi Kepanasan Kalau Memang Apa Yang Saya Sampaikan Itu Tidak Benar Sanggah Dengan Ilmu Jelaskan Jabarkan Bukan Cuman Kesurupan Ini Semakin Terlihat Ajaranmu Seperti Apa Saya Tidak Emosi Tapi Terlihat Orang Orang Itu Bisa Melihat Ajaran Seperti Apa Tercermin Lewat Kelakuan Yang Gak Benar Yang Liar Jangan Kayak Sinandar Kalau Sinandar Pedagang Kaos Kelakuannya Memang Sudah Liar Sudah Gak Bisa Didik Terkontrol Begitu Gak Benar Itu Tingkanya Gak Tau Dikasih Makan Apa Sama Ibunya Sudahlah Gak Usah Dibahas Itu Pedagang Kaos Saya Ini Cuman Mengatakan Dalilmu Sendiri Bertahus Sia Supaya Kamu Itu Dapat Pencerahan Dalam Quran Surah Al-6 Air 101 Tuh Kan Dalilmu Sendiri Kan Saya Bacakan Gitu Bagaimana Mungkin Dia Bisa Punya Anak Sedang Dia Tidak Punya Istri Sohibah Sohibah Itu Artinya Partner Pendamping Yang Bentuk Feminim Gitu Dalam Bentuk Feminim Itu Diterjemahkan Pas Sekali Menjadi Istri Betul Gitu Ah Bapak Ini Bagaimana Masa Begitu Saja Tidak Paham Saya Males Sama Bapak Lama-lama Cuma Maki-maki Doang Isinya Iya Ferguson Anda Membayangkan Tuhan Seperti Manusia Ya Yesus Yang Dikatakan Utusan Oleh Ayatmu Sendiri Tapi Kalian Bilang Dia Tuhan Lihat Di Matius 10 Ayat 41 Barang Siapa Menyambut Seorang Nabi Sebagai Nabi Ia Akan Menerima Upah Nabi Dan Barang Siapa Menyambut Seorang Benar Sebagai Orang Yang Benar Ia Akan Menerima Upah Orang Benar Lihat Lihat Bingo Ayat Ini Mengatakan Yesus Mengaku Dia Seorang Yang Benar Dan Seorang Nabi Bukan Tuhan Jadi Kesimpulannya Setiap Orang Yang Mengaku Seorang Nabi Pasti Bukan Tuhan Yesus Mengaku Dia Hanya Seorang Nabi Berarti Yesus Bukan Tuhan Ya Oke Dan siapa Yang menerima Yesus Sebagai Orang Benar Dia Akan Menerima Upaya Benar Keempat Gospel Juga Mencatat Pengakuan Yesus Ini Dia Hanya Seorang Nabi Coba Anda Lihat Timotius 13 57 Markus 6 Ayat 4 Lukas 13 Ayat 33 Dan Yohanes 4 Ayat 44 Kalau Enggak salah Di Al-Quran Juga Menjelaskan Yesus Itu Atau Nabi Isa Hanyalah Seorang Nabi Sebagaimana Ayat Ini Kalau Enggak Salah Di Mariam Ayat 31 Atau 30 Isa Berkata Sesungguhnya Aku adalah Hamba Allah Allah Memberiku Kitab Dan Dia Menjadikan Aku Seorang Nabi Nah Klop Kan Ayat Ayat Di dalam Gospel Karangan Matius Markus Lukas Yohanes Setara Juga Ini Dengan Mariam Ayat 30 Bahwa Dia Adalah Hamba Allah Yang Diberikan Keistimewaan Sebagai Nabi Kalau kita Juga Hamba Allah Tapi Kita Bukan Nabi Ya Ada Satu Lagi Misalnya Di Matius 7 Ayat 21 Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapakku Yang Di Sorga Nah Ini Apa Yang Dikatakan Yesus Bahwa Yang Masuk Sorga Adalah Yang Melakukan Menurut Kehendak Bapaknya Siapa Bapaknya Allah Berarti Yesus Punya Tuhan Ya Jadi Dia Bukan Hanya Berseru Tuhan 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 Jadi Yang Masuk Kerajaan Sorga Itu Yang Masuk Yang Melaksanakan Perintah Tuhan Misalnya Apa Yesus Sunat Berarti Umatnya Harus Sunat Yesus Sujud Berarti Umatnya Harus Sujud Ya Yesus Puasa Tetapi Kalian Tidak Puasa Yesus Tidak Makan Babi Bahkan Mengharamkan Babi Tapi Kalian Makan Babi Dengan Garangnya Jadi Siapa Yang Kalian Ikuti Yesus Karena Perintah Tuhan Atau Paulus Sang Penyesat Itu Ya Di Ayat Ini Di Matius 7 Ayat 21 Kita Bisa Memberikan Kesimpulan Setiap Yang Menyuruh Melakukan Kehendak Tuhannya Pasti Bukan Tuhan Yesus Menyuruh Kehendak Menurut Kehendak Tuhannya Berarti Yesus Bukan Tuhan Al-Fatihah Ayat 5 Dan 6 Hanya Engkaulah Yang Kami Sembah Tunjukkanlah Kami Jalan Yang Lurus Siapakah Sosok Engkau Tuhan Memberi Petunjuk Jalan Yang Lurus Siapakah Dia Terjawab Di dalam Quran Surah Ayat 61 Isa Adalah Pemberi Petunjuk Jalan Yang Lurus Menyembah Dia Adalah Jalan Yang Lurus Tetapi Ibu Ita Yusnita Ini Sangat Butah Terhadap Quran Sendiri Dia Bahkan Tidak Mampu Mencerna Ayat Ayat Quran Sehingga Sekalipun Kebenaran Yang Hak Sudah Datang Kepadanya Sebagai Suatu Tanda Peringatan Sebagai Kabar Gembira Dia Tidak 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 Selesa Sampai Disini Yang Dikirim Ke Saya Masih Ada Banyak Beberapa Yang Perlu Saya Share Lagi Ke Teman Teman Tetapi Yang Perlu Saya Komentari Dari Pendapat Dari Ibu Ita Yang Mengatakan Perkataan Yesus Bukan Semua Orang Yang Menyebut Aku Tuhan Tuhan Nah Itu Latar Belakangnya Adalah Memang Kata Ibu Ita Yesus Tidak Mengaku Tuhan Yesus Mengaku Nabi Tetapi Dengan Berkata Seperti Itu Sudah Menunjukkan Bahwa Yesus Sendiri Mengatakan Bukan Semua Orang Yang Menyebut Aku Tuhan Tuhan Karena Kenyataannya Adalah Latar Belakangnya Adalah Yesus Sudah Disebut Tuhan Sudah Dipanggil Tuhan Oleh Para Murid Murid Ya kan Yesus Sudah Dipanggil Tuhan Itulah Sebabnya Yesus Mengatakan Bukan Orang Yang Berkata Kepadaku Yang Memanggil Aku Tuhan Tuhan Karena Yesus Sudah Disebut Tuhan Yesus Sudah Disembah Sebagai Tuhan Oleh Murid Murid Oke Lalu Itu Juga Ayat Bercerita Tentang Nabi Nabi Palsu Ya Kan Nabi Nabi Palsu Nabi Nabi Palsu Yang Menyebut Yang Menyebut Yesus Tuhan Yesus Tidak Melakukan Kehendaknya Kehendak Bapak Di Sorga Itu Adalah Apa Nanti Kita Lihat Apa Artinya Kehendak Bapak Di Sorga Terima Kasih Teman Teman